Intro Pipis di kolam renang Eww, jorok Tapi beberapa dari kita pasti sudah menganggap pipis di kolam itu adalah hal yang wajar kan? Tapi itu sangat salah Tidak ada sedikitpun kewajaran jika apa yang dilakukan dapat membahayakan kesehatan Salah satunya, pipis di kolam renang Mengapa orang-orang tetap melakukan itu? Padahal selalu ada pemberitahuan Mungkin karena mereka belum tahu bahaya yang mengancam kesehatannya Bahwa aktivitas membuang urin di kolam ketika berenang Bisa berdampak mengerikan bagi pernafasan dan paru-paru Iya, ini serius Sebuah studi yang terbit di Jurnal Environmental Science and Technology Menemukan bahwa senyawa dalam urin yang bercampur dengan klorin di air kolam Bisa membentuk senyawa kimia berbahaya Yang menyebabkan masalah pernafasan pada perenang Singkatnya, telah terjadi sebuah reaksi kimia antara urin dengan asam urea yang terdapat pada urin Reaksi kimia itu adalah ketika urin manusia yang mengandung 24 hingga 68% asam urea Bercampur dengan klorin Sehingga membuatnya berubah menjadi cyanogen klorida Mengapa harus khawatir dengan cyanogen klorida? Karena ketika cyanogen klorida tidak sengaja tertelan masuk ke dalam tubuh Maka organ vital seperti paru-paru, jantung, dan sistem saraf pusat Akan terganggu fungsinya dan memicu masalah kesehatan yang serius Pikirkan, semakin banyak asam urea atau urin di dalam kolam Maka akan semakin banyak pula cyanogen klorida yang terbentuk Anda tahu apa itu artinya? Jadi, jangan sampai kita ikut menyebarkan urin di kolam renang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!